Menjadikan level support ya, ini atau penahan untuk kembali mengalami penurunan. Dan justru akan menjadi tren kembalikan ya, untuk ke atas ya. Breakout istilahnya ya, penurunan untuk melewati garis support tersebut. Ini ada level selanjutnya yang mengalami penurunan yang lebih dalam lagi. Dan kita akan menemukan lagi level support yang kedua. Oke, selamat bertemu kembali dengan saya ya, Santi Clement di channel Monek Surabaya. Hari ini kita lihat di belakang ya, siang menjelang sore. Kembali saya hadir ya, untuk memberikan video-video edukasi ya. Untuk siang ini, saya akan memberikan kategori untuk kampus trading ya, kembali. Apa yang akan kita berikan ya, jadi istilah-istilah di dalam kampus trading ini akan memberikan pengertian ataupun arti yang lebih dapat dipahami tentunya ya, bagi para sobat-sobat trader dimanapun Anda berada ya, karena beberapa masukan kepada saya ya, ini ada beberapa pengertian-pengertian atau arti-arti ya, yang kurang dipahami apabila misalnya membaca suatu analisa ataupun berita ya, ada istilah-istilah yang sering familiar didengar ya, tapi kurang paham ya. Jadi di sini kita akan membuatkan bagaimana kampus trading ini ya, bisa memberikan makna atau bagi sobat trader bisa lebih memahami ya, arti dari istilah-istilah tersebut ya. Karena saya yakin dengan kita bisa memahami istilah-istilah tersebut dengan lebih paham atau lebih tahu ya, tentunya kita akan bisa menganalisa atau membaca suatu berita dengan lebih lengkap dan lebih akurat. Akurat ya, ini tentunya prediksi-prediksi kita ya. Oke, bagi teman-teman di sini yang mungkin baru menonton video di channel Monex Ravaya dan apabila belum subscribe ya, silakan untuk subscribe dulu ya, karena subscribe itu adalah gratis. Karena di sini cukup banyak ya, di channel ini cukup banyak video-video yang sudah kita upload ya, ini tentunya banyak masukan-masukan kepada kita, bagaimana video-video ini bisa tentunya bermanfaat ya, dari edukasi channel ini ya. Di sini saya harapkan menjadikan sebuah channel yang paling lengkap ya, yang ada di Indonesia ya, karena di sini ada beberapa kategori-kategori atau playlist ya, yang kita persiapkan untuk teman-teman semua ya, baik dari segi strategi trading ya, kemudian dari fit cash dan juga kita juga melengkapi playlist kita dengan pojok bursa ya, jadi bagaimana kita bisa lebih memahami tidak hanya soal transaksi jual-beli strategi ataupun seputar dunia trading ya, tapi kita juga akan lebih memahami di dalam kategori pojok bursa ini ya, kita akan lebih melihat bagaimana perkembangan pihak otoritas di dalam industri ini untuk bisa lebih memahami dari segi legalitas dan sejarah dari industri ini tentunya. Oke, jangan lupa untuk like dan share ya, apabila menyukai konten-konten yang kita miliki, dan tentunya saya harapkan juga tidak lupa untuk membuncikan lonceng notifikasinya ya, apabila kita mengupload video-video yang terbaru sehingga tidak ketinggalan. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya akan memberikan istilah di dalam hari ini ya, yang ini ya, yaitu adalah support ya, jadi mungkin teman-teman di sini sering mendengar di level support ya, kemudian di area tersebut menjadi level support suatu kondisi market ya, jadi di sini adalah istilah dari support di dalam istilah trading ya, ini adalah batas level bawah ya, yang mencegah penurunan harga ya, menurun lebih lanjut ya, untuk sementara waktu ya, jadi itu adalah level psikologis atau level untuk menahan sementara ya, harga tersebut apabila mengalami tren penurunan. Oke, saya akan tunjukkan di dalam layar grafik ya, ini di sini. Tentunya penentuan dari level support tersebut ya, ini juga menjadi beberapa sistem yang kita pakai ya, mungkin kita pernah dengar istilah gunakan pivot point ya, kemudian kita gunakan vibonansi ya, ini kemudian kita juga gunakan history untuk kebelakang ya, ini kita bisa manfaatkan dari penggunaan untuk level support tersebut ya. Kita lihat di sini pergerakan untuk market ya, ini kita lihat di sini misalnya saya akan ambil contoh untuk mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Ini salah satu cara untuk penentuan menentukan level untuk support ya. Oke, kita akan melihat di story kebelakang ya, ini setelah terjadi tren penurunan ya. Kemudian kita lihat untuk level yang di bawah, di sini kita lihat ada level kita sebut support ya, di sini adalah garis horizontal ya, yang memberikan menahan harga market tersebut mengalami penurunan yang lebih dalam lagi ya, atau menjadi level penahan untuk harga mengalami penurunan kembali. Seperti kita lihat di layar ya, ini ada tren penurunan, dan kemudian sementara berhenti di area garis yang saya buat di sini ya. Dan ini menjadikan level support ya, ini atau penahan untuk kembali mengalami penurunan. Dan justru akan menjadi tren kembalikan ya, untuk ke atas ya. Jadi teman-teman semua ya, apabila ada berita ataupun informasi ya, yang menunjukkan level support ya, ini adalah level untuk menahan ya, sementara harga yang lagi mengalami tren penurunan ya. Dan ini bisa menjadi level pembalikan ya, dari level penurunan harga tersebut ya, menjadi harga pembalikan juga ya. Jadi ini adalah contoh untuk pemakaian istilah untuk support di dalam istilah trading derivatif ya. Jadi saya harapkan dengan istilah tersebut ya, jadi teman-teman bisa lebih paham ya, bila ada informasi-informasi tentang seputar istilah-istilah dari level support tersebut ya. Dan tentunya mungkin teman-teman di sini juga mendapatkan informasi atau analisa, di situ bisa terjadi dalam satu hari ya, ada level support pertama ya, support kedua, kemudian support ketiga ya. Itu artinya apa? Artinya ada level-level harga ya, yang apabila terjadi breakout istilahnya ya, penurunan untuk melewati garis support tersebut, ini ada level selanjutnya yang mengalami penurunan yang lebih dalam lagi. Dan kita akan menemukan lagi level support yang kedua. Bahkan mungkin bisa di level support sampai yang ketiga ya. Jadi di situ kita bisa paham ya, arti dari support tersebut berarti ada level-level harga yang untuk menahan apabila ada trend penurunan dan itu bisa bersifat sementara ya. Dan akan ada muncul lagi support yang selanjutnya ya. Ya tentunya ada di level yang lebih bawah lagi ya. Seperti itu teman-teman semua ya, bagi sobat trader, jadi dengan istilah tersebut ya, bisa lebih pemahami pengertian dari support. Oke, demikian untuk kampus trading siang ini ya. Istilah support ya, ini sudah saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa lebih bermanfaat ya. Dan bagi teman-teman semua yang ingin tahu ya, istilah-istilah lain yang sudah saya buat ke videonya, silakan untuk cek list di playlist yang sudah ada di kampus trading tentunya ya. Sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari playlist kampus trading tersebut ya. Jadi yang belum tahu ya, menjadi lebih tahu ya. yang sudah tahu tapi masih belum benar-benar paham ya. Dengan kampus trading ini, saya harapkan bisa benar-benar memahami dari istilah tersebut. Sehingga apabila melihat berita-berita ataupun analisa-analisa ya, yang sekiranya ada istilah-istilah ya, yang ada di kampus trading ini, tentunya bisa lebih paham ya. Dan tentunya kalau kita lebih paham tentang istilah-istilah tersebut, saya percaya ya, dalam analisa atau perkiraan dalam trading kita, ini tentunya akan lebih baik lagi tentunya. Oke, demikian dari saya ya. Apabila menyukai konten ini ya, silakan untuk like dan share kepada teman-teman semua. Dan apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau istilah-istilah yang mungkin belum saya angkat videonya, silakan untuk tulis komentar ya, untuk dibuatkan request videonya. Nanti akan saya buatkan request videonya. Oke, tentunya saya terbuka untuk memasukkan teman-teman semua ya, untuk perkembangan channel ini makin berkembang dan bermanfaat tentunya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Salam sukses untuk trading Anda. Dan saya tidak lupa memberikan selalu semangat ya. Yaitu adalah berani maju, berani edukasi, berani investasi, dan sukses untuk Anda semua. Terima kasih telah menonton!